Bab 1456 Pintuku Selalu Terbuka, tujuh jenis tulang naga dengan atribut berbeda terus-menerus berubah di bawah pemotongan cahaya keemasan, dan aura elemen yang dilepaskan sendiri juga sama. Tetapi pada saat ini, lingkaran cahaya berwarna-warni yang samar beriak dari tubuh lansuanyu, menutupi lunas ini di dalamnya. Tulang naga dengan atribut berbeda awalnya memiliki fluktuasi elemen yang saling bertentangan, tetapi ketika lingkaran cahaya berwarna-warni menyelimuti dirinya, mereka. Segera meredah, yang merupakan penindasan dari pengupasan elemen, lansuanyu tidak melepaskan elemen mereka, tetapi menekan elemen-elemen ini kembali ke kisaran tertentu dari lunas itu sendiri. Dengan mencegah mereka saling bersentuhan, mereka secara alami akan dapat menjaga keseimbangan di depan mereka, Hou Dingzong menganggup puas. Cahaya keemasan di depannya berkedip lebih cepat. Lambat laun, potongan paku dipotong, setiap potong paku sedikit lebih besar, tetapi di bawah cahaya keemasan yang menyala, ternyata menjadi mulai menyusut secara bertahap. Tidak diragukan lagi, ini adalah proses pemurnian, mirip dengan penempaan dalam pembuatan baju perang. Ini memang kekuatan tingkat Dewa Super. Dalam keseluruhan proses pembuatan, itu sepenuhnya dikendalikan oleh kesadaran ilahi. Dalam persepsi indera ketuhanan Lan Suanyu, jika seseorang mengatakan bahwa indera ketuhanannya adalah bola cahaya seukuran kepalan tangan, maka indera ketuhanan di depannya ini dapat menerangi seluruh gudang. Benar, jaraknya sangat besar. Lan Suanyu tidak bisa menilai sekarang, apakah kesadaran kesatria naga Downing Song Si Chang lebih kuat atau yang di depannya lebih kuat. Tidak heran dia bisa mengajar orang dengan kesadaran kuat seperti Song Si Chang. Perasaan ilahi yang menakutkan, bahkan jika tingkat garis keturunan seseorang jelas lebih tinggi, itu tidak dapat menekan lawan, karena akal ilahi lawan terlalu kuat, tulang lunas itu mulai mengalami berbagai transformasi di bawah kendali semacam itu, tetapi tidak merusak kecemerlangannya sendiri. Dalam hal ini, banyak kotoran telah dimurnikan, dan lebih banyak tulang lunas sedang dimurnikan. Terus menyusut, tapi cahayanya sendiri terus meningkat, Lan Suanyu sudah mengerti saat ini bahwa meskipun harga yang diminta pria di depanku sangat tinggi, itu tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Tulang naga adalah kunci untuk menyempurnakan baju besi naga, tulang naga itu sendiri mengandung energi yang sangat besar dan sangat keras. Biarpun itu adalah armor naga yang langsung disatukan dengan tulang lunas, kekuatan pertahanannya cukup bagus. Sedangkan untuk baju besi naga tingkat artefak, tulang naga perlu disempurnakan sampai batas tertentu. Dalam proses pemurnian ini, tulang naga itu sendiri memiliki lebih sedikit kotoran dan secara alami menjadi lebih kuat, dan energinya sendiri setara dengan proses pemusatan. Hal ini membutuhkan konsumsi tulang lunas dalam jumlah besar untuk dapat mengekstraksi bahan dari tingkat artefak pemurnian, biasanya, lunas naga dewasa. Jika semua disempurnakan menjadi baju besi naga, mungkin tidak dapat mencapai tingkat artefak dan Anda harus mencoba keberuntungan. Dan baginya untuk memperbaiki tujuh atribut baju besi naga. Tidak dapat menggunakan tulang naga biasa? Itu adalah tulang naga tingkat raja naga. Setelah tulang naga ini dimurnikan dengan biaya berapapun, energi yang terkandung di dalamnya tidak hanya besar, tetapi juga stabil, yang membantu integrasi elemen. Tapi, armor naga seperti itu pasti akan menyianyakan banyak bahan berharga. Baju besi naga ilahi yang biasanya disempurnakan dari lunas tingkat raja naga hampir pasti akan menjadi senjata ilahi. Jadi, ini tidak berlebihan, belum lagi kekuatan naga yang dikonsumsi dalam proses pemurnian pasti sangat astronomi, gunakan akal ilahi Anda untuk menginfeksi mereka dan mendapatkan persetujuan mereka. Suara Houding Song terdengar lagi, tapi segera? Ekspresinya menegang, secara umum. Selama proses pemurnian baju besi naga tingkat atas, pengguna memang harus hadir. Dalam proses pemurnian, kesadaran ilahi terintegrasi, sehingga baju besi naga yang disempurnakan paling cocok dengannya. Dan proses fusi kesadaran ilahi ini juga yang paling sulit. Karena tulang lunas hampir selalu menjijikkan, bahkan jika mereka memiliki atribut yang sama. Diperlukan kesadaran ilahi untuk mempengaruhi dan menekan secara terus-menerus dan halus sebelum dapat diintegrasikan. Tapi, tapi yang ini di depanku? Haruskah ini terintegrasi begitu cepat? Belum lagi hambatan, lunas-lunas ini hampir langsung kesini. Pintu rumah saya sering terbuka? Sudah terlambat untuk diterima. Setiap bagian dari lunas yang sedang disempurnakan, hampir semuanya dirender dengan lingkaran cahaya warna-warni di saat berikutnya. Mereka juga terlihat bahagia, bahkan Lan Suanyu tidak memiliki situasi seperti itu ketika dia menyempurnakan baju besi pertempuran. Ini juga jelas. Bagaimana pengenalan tulang naga baginya dibandingkan dengan logam? Di antara tes yang disebutkan oleh Hou Dingzong hari ini, bagian terpenting sebenarnya adalah integrasi dari tujuh atribut tulang raja naga. Tapi apakah ini ujian? Semuanya dilakukan sekaligus. Apakah ini hantu? Setelah kesadaran ilahi Lan Suanyu terintegrasi, tulang naga ini masing-masing memancarkan cahaya yang lebih kuat, seolah-olah mereka ingin menyempurnakannya dan tampil lebih baik. Apakah sanjungan ini? Hou Dingzong dibujuk oleh Zheong Si Chang bahwa dia berencana membuat baju besi naga untuk Lan Suanyu sendiri hari ini dan itu akan sangat mahal. Untuk alasan ini, Zheong Si Chang menyiapkan 10 pedang surgawi untuknya. Namun kini konsumsinya ternyata tidak sebesar yang dibayangkan. Dia belum pernah melihat lunas yang begitu patuh. Selain itu, di bawah peningkatan lingkaran cahaya warna-warni Lan Suanyu. Dia jelas merasa bahwa kekuatan naganya sedang dikonsumsi dan dia benar-benar memiliki rasa pemurnian, garis keturunannya terpengaruh, dan dia berubah secara halus. Tentu saja, sedikit. Namun baginya, darah yang sudah lama memadat dan menurun justru telah mengalami proses transformasi menjadi lebih baik. Apa artinya ini? Poin paling sederhana berarti umur yang lebih panjang, ketika dia datang ke sini hari ini, dia siap untuk kehilangan beberapa tahun kehidupan, tetapi sekarang tampaknya tidak hanya belum berkurang. Di bidang itu, bahkan ada kemungkinan beberapa tahun kehidupan bertambah, jangan katakan apapun, Anda akan lulus ujian. Perasaan ini, jika bukan karena darah naga. Bagaimana bisa dilakukan? Ada pun dibombardir oleh tulang Raja Naga terbesar di dunia naga. Visi ini pada gilirannya berpikir, apakah karena garis keturunan Lan terasa seperti bersaing dengan Raja Naga untuk tahta, jadi itu menyinggung perasaannya, dengan pemikiran ini di dalam hatinya, mata Hou Dingzong yang menatap Lan Suanyu menjadi jauh lebih lembut, dan tidak ada lagi penolakan untuk membantunya memperbaiki armor naga. Selain itu, dia menemukan bahwa semakin banyak kekuatan naganya dikonsumsi, semakin jelas perasaan transformasi yang disebabkan oleh halo kaki Lan Suanyu. Seolah-olah darah seseorang dibasuh oleh nafas darah orang lain, potongan-potongan tulang besar terus dimurnikan. Berangsur-angsur berubah menjadi fragment tulang, dan lingkaran cahaya warna-warni menyebar, dan mereka mulai perlahan-lahan bergabung, Hou Dingzong pantas menjadi master pelatihan nomor satu dari Dragon Race. Di bawah kendalinya, satu set armor naga yang cocok untuk Lan Suanyu secara bertahap disatukan, tapi mata Lan Suanyu mulai menjadi sedikit tidak berdaya, bahkan sedikit menyakitkan. Dan Bai Siu Siu dikejauhan, menyaksikan pemandangan di depannya, hampir tertawa, tentu saja, dia juga merasakan peran penting Lan Suanyu dalam proses pemurnian ini. Tidak mengkhawatirkan ujian yang disebutkan oleh Hou Dingzong. Pada saat ini, saat set armor naga yang menyilaukan dan berwarna-warni ini berangsur-angsur terbentuk. Suasana hatinya sedikit melayang, dan bahkan ketidakkuasan yang baru saja disebut naga menghilang sepenuhnya, set ini jelas merupakan level artefak, dan di antara artefak, itu pasti level armor naga yang cukup kuat. Saat ia secara bertahap terbentuk, ia secara bertahap mengungkapkan penampilannya, saya harus mengatakan, Tuan Hou Dingzong, estetika cukup bagus, dan proses pemurnian benar-benar hemat. Pelindung bahu yang ramping membuka mata dari kedua sisi, dan pola yang luar biasa bersinar dengan warna-warni cemerlang. Ada tujuh lapisan superimposisi. Setiap lapisan sangat tipis dan ditumpangkan bersama, memperlihatkan tujuh lapisan cahaya warna-warni. Ada pola naga yang luar biasa pada baju besi naga di leher. Dan ketika itu meluas ke atas, helm itu sepenuhnya menutupi kepala lansuanyu, bab 1457 versi perempuan dari armor naga, itu adalah helm seperti mahkota, hanya menunjukkan sebagian kecil dari wajah termasuk mata, hidung, dan mulut mahkota itu dipenuhi dengan lingkaran cahaya warna-warni, mulia dan indah, meluas ke bawah, yaitu pelindung dada bundar. Nah, dengan perlindungan sempurna dari ciri-ciri wanita, keindahan busur benar-benar layak menyandang gelar artefat. Ke bawah lagi, pinggang ramping terbungkus lapisan armor seperti pola yang luar biasa, dan kemudian rok perang yang panjang, bukan jenis rok yang hanya melindungi pinggul, melainkan rok yang memanjang hingga ke kaki bagian bawah. Tutupi pelindung kaki ramping dan bahkan setengah dari sepatu bot. Cahaya di rok pertempuran bersinar, dan pola naga tujuh warna bersinar, ini jelas merupakan baju besi paling mempesona yang pernah dilihat by Siu Siu. Tujuh warna terlalu mempesona. Namun, set armor ini dibuat khusus untuk Lan, memunculkan sosok cantik, nya, yang sangat mulia. Versi wanita dari Dragon Armor sangat sempurna. Ling by Siu Siu bahkan merasa sedikit cemburu. Ya, Uem, cemburu, dengan keberhasilan pemurnian, baju besi naga telah sepenuhnya menutupi tubuh Lansuanyu, dan kekuatan naga dari tujuh atribut secara alami berkumpul di tubuhnya, membuatnya jelas merasa bahwa kekuatan naganya telah meroket. Aura pada armor Shenlong lebih dari sekedar menyerah kepadanya, itu hampir kooperatif dan tidak bisa bekerja sama lagi. Ingin melebur bersamanya dan dipelihara oleh darah dewa naga di tubuhnya, Lansuanyu hanya memiliki satu pikiran di benaknya sekarang, dapatkah baju besi naga ini diubah? Bisakah itu menjadi seperti baju besi pria? Ini, jika aku memakainya untuk bertarung di depan rekan-rekanku di masa depan, akan sangat memalukan, tapi ini adalah alat ilahi, dan itu adalah alat ilahi yang sangat kuat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa set armor naga ini dapat mekar ketika dikombinasikan dengan tubuh abadi dewa naga. Kekuatan pertahanannya pasti sangat kuat. Dia benar-benar ingin menukar uang, tetapi identitasnya ada di sana, dan dia tidak dapat mengatakan apa-apa saat ini. Cahaya di mata Hou Dingzong menjadi semakin terang, seolah-olah dia mengagumi harta karun yang luar biasa. Ini jelas merupakan baju besi naga paling mempesona dan kuat yang telah dia perbaiki dalam sejarah penyempurnaan baju besi naga. Lebih penting lagi, Dengan bantuan Lansuanyu, proses pemurnian set baju besi naga ini jauh lebih mudah dari yang dibayangkan, setelah baju besi naga dikenakan di Lansuanyu, perasaan benar-benar pas bahkan membuat aura darahnya semakin kuat. Cakupan halo tujuh warna telah meningkat pesat, memungkinkan Hou Dingzong untuk dengan jelas merasakan efek bantuan dari halo itu padanya. Saya siap, saya harus keluar untuk menerima baptisan kesengsaraan surgawi, sebelum akhirnya selesai. Hou Dingzong berteriak dengan suara yang dalam, Lansuanyu menghela nafas di dalam hatinya, itu sudah berakhir, itu akan segera terbentuk. Bagaimana artefak yang telah dibaptis oleh kesengsaraan surgawi dengan mudah berubah bentuk? Sepertinya di masa depan, dia hanya bisa membiarkan Abao mengubah dirinya saat dia memakai armor naga ini, pada saat ini, pemaksaan tak terlihat tiba-tiba mengalir dari segala arah, dan perasaan sesak nafas membuat hati Lansuanyu tegang, datang. Teriak Hou Dingzong dengan suara yang dalam. Dia berjalan ke sisi Lansuanyu dan meraih pelindung bahu, dia, dengan satu tangan. Cahaya perak berkedip, dan pada saat berikutnya, mereka menghilang begitu saja. Muncul di udara di atas kota Tianlong, langit telah berubah menjadi warna pada saat ini, dan sinar cahaya warna-warni tetap berada di langit, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, seluruh kota Tianlong tampak diselimuti cahaya warna-warni, penuh kemegahan dan misteri. Hanya tekanan mengerikan yang jatuh dari langit yang benar-benar menakutkan, merasa kesengsaraan langit dan bumi di udara, Lansuanyu tidak terkejut tetapi bersuka cita, sebaliknya, dia agak menantikan kesengsaraan langit dan bumi sekarang. Dia yang telah menjadi dewa, bahkan telah mengalami kesengsaraan langit sembilan warna, dan kehancuran alam semesta di bumi apa itu kesengsaraan langit dan bumi berwarna tujuh. Dia sekarang sangat ingin datang ke Jiuchai surga dan bumi untuk menghancurkan alam semesta, untuk melengkapi tiga inti naganya, mengguncang tubuhnya, dia telah naik ke udara. Terbang langsung ke arah langit Jiayun. Hou Dingzong tidak mengikuti, dia tidak ingin menarik malapetaka terhadapnya. Dia sudah berada di akhir hidupnya, jika dia dihancurkan oleh kesengsaraan, mungkin dia akan benar-benar mati, tubuhnya turun dari langit dan mendarat di tanah, ketika dia melihat ke atas lagi, Lansuanyu sudah bergegas ke dalam badai petir yang berwarna-warni. Ya, saya langsung pergi ke Thunder Cloud. Dia tidak menunggu kesengsaraan surgawi hancur, gemuruh. Raungan keras terdengar. Dan cahaya warna-warni bertahan di langit, tapi itu tidak memiliki tekanan besar pada kota saat kota naga dinaikan. Itu di dalam badai petir itu, Lansuanyu sedang mandi di kesengsaraan langit dan bumi saat ini, dengan bebas melepaskan napas dari darahnya sendiri. Kesengsaraan langit dan bumi dari alam secara alami lebih kuat daripada yang dibentuk oleh dirinya sendiri, tetapi untuk kekuatan fisiknya, ini tapi tidak sama sekali, bermandikan dalam kebenaran langit dan bumi, tiga inti naga sembilan warna dirangsang dan menyerap sejumlah besar elemen terkonsentrasi yang menakutkan ini. Dia menemukan bahwa kekuatan naganya dirangsang, dan kecepatan peningkatan menjadi jauh lebih cepat. Masa kesengsaraan surga dan bumi ini benar-benar berbeda dari saat sebelumnya ketika dia menjadi dewa, tidak diragukan lagi, target kesengsaraan surga dan bumi ini bukanlah baju besi naga di tubuhnya, tetapi berdasarkan kultivasinya sendiri. Awalnya, armor naga mampu menanggung kesengsaraan atas kemauannya sendiri, seperti armor pertempuran 4 karakter. Armor naga tingkat senjata divini harus menanggung kesengsaraan untuk menyelesaikannya, dan itu benar-benar memunculkan. Kebijaksanaan dan kehidupan Tapi lansuanya mengenakan baju besi naga untuk melewati malapetaka, efeknya pasti akan lebih baik. Lebih mudah menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, perbedaan pembuatan battle armor dan dragon armor memang masih tidak sedikit. Penempaan sebenarnya merupakan langkah terpenting dalam proses produksi battle armor. Tentukan materialnya Menempa metal level dewa membutuhkan tribulasi, namun metal tidak bisa dipakai di tubuh. Tetapi master jiwa perlu berpartisipasi dalam aspek tertentu dari baju besi pertempuran sendiri untuk lebih memahami perpaduan baju besi pertempuran dan baju perangnya. Baju besi naga itu sederhana dan lugas, dibuat terlebih dahulu, kemudian dikenakan pada tubuh untuk melewati bencana, melengkapi integrasi selama proses bencana silang. Tentu saja, ini adalah cara pembuatan baju besi naga eksklusif. Jenis baju besi naga ini dibuat, orang lain tidak bisa memakainya, itu adalah sumber daya yang paling boros. Hanya ksatria naga yang memiliki kualifikasi ini. Tidak diragukan lagi, perawatan lansuanyu saat ini sebanding dengan perawatan dragon knight, pengeboman dan rangsangan yang terus-menerus dari kesengsaraan langit dan bumi tingkat dewa, membuat lansuanyu dengan jelas merasa bahwa baju besi naganya semakin kencang, bukan mengencangkan dan mengencangkannya, tetapi baju besi naga itu sendiri, awalnya hanya merupakan integrasi awal. Ketujuh atribut unsur dia sedang diintegrasikan dengan lebih sempurna, dalam proses ini, stimulasi guntur dan integrasi darahnya sendiri sangat diperlukan. Ini membuat lansuanyu secara bertahap merasa bahwa armor naga itu perlahan meleleh ke dalam tubuhnya sendiri. Armor pertempuran dua karakter di tubuhnya terus bersenandung sedikit, dia begitu sibuk sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk membangun armor perang tiga karakter. Sepertinya dia merasakan pertarungan untuk status dari armor naga dan armor perang dua karakter mulai berteriak. Tapi dengan kualitas dari armor perang dua karakter saat ini, itu benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan set armor naga warna-warni dari level artefak. Itu hanya berteriak sebentar, dan itu meredah, jika Anda punya waktu, Anda benar-benar harus menempa ulang baju besi perang Anda sendiri dan menaikkan baju besi perang Anda ke level yang lebih tinggi. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Dia sebenarnya sedikit khawatir sekarang, karena dia tidak tahu apakah baju besi naga yang dia tempat juga akan menarik sembilan warna langit dan bumi untuk menghancurkan alam semesta. Jika hal itu datang, itu akan sangat menyenangkan. Langit dan bumi Jiuchai menghancurkan kesengsaraan alam semesta yang telah benar-benar membangkitkan alam semesta bukanlah sesuatu yang bisa ditolak Lansuanyu sekarang, setidaknya dia tidak memiliki kepercayaan sama sekali. Bab 1458 7 warna baju besi naga. Namun, fakta telah membuktikan bahwa kehancuran alam semesta oleh Jiuchai langit dan bumi memang bukanlah suatu eksistensi yang akan muncul dengan mudah, diiringi dengan pemboman dan integrasi tujuh warna langit dan kesengsaraan bumi. Baju besi naga secara bertahap terbentuk, perluasan pikiran dan perluasan kekuatan naga semuanya membuat Lansuanyu merasakan kekuatannya sendiri. Ini hampir seperti perasaan menyeberang ke level berikutnya. Jauh dari sebanding dengan armor naga yang dia gunakan sebelumnya, lingkaran warna-warni berangsur-angsur memudar, dan saat guntur terakhir berkilat, awan petir berwarna-warni di langit secara bertahap menghilang, rambut panjang Lansuanyu berkibar di belakang kepalanya, perlahan turun dari langit ke tanah. Seluruh tubuh memancarkan kabut warna-warni samar yang mengepul, mengambang seperti makhluk abadi, di permukaan kulit, sisik naga yang berwarna-warni perlahan menghilang. Dan Hou Ding mengangguk berulang kali saat dia melihat, terima kasih senior atas pencapaian Anda. Lansuanyu dengan hormat membungkuk pada Hou Ding Song. Hou Ding Song menatap, dia, dalam-dalam dan berkata, kamu harus memiliki kemampuan yang cukup. Ini bukan sesuatu yang dapat ditanggung semua orang, Yin Guang menggulung dan memotong mata yang mengintip tidak jauh dari situ. Kedua mata itu menghilang begitu saja, kecuali Hou Ding Song, tidak ada yang melihat jenis baju besi naga yang diperoleh Lansuanyu, kembali ke gudang bawah tanah kamar dagang umum Tianlong, Bai Siu Siu sudah berdiri di sana menunggu. Melihat mereka kembali, dia menghela nafas lega dan menatap Lansuanyu dengan penuh tanda tanya. Lansuanyu mengangguk dengan tegas padanya, senior, haruskah aku menjadi orangnya? Bai Siu Siu mencondongkan tubuh ke depan sambil tersenyum, Hou Ding Song terbatuk, ya. Tapi, saya perlu Lan untuk memberi saya bantuan, Uem, gunakan saja halo sebelumnya, jangan pelit dengan kekuatan halo, semakin kuat semakin baik, sehingga saya akan lebih stabil dalam proses membuat baju besi naga. Oke. Lansuanyu pasti mengerti mengapa dia membutuhkan auranya sendiri. Itu adalah versi upgrade dari alam kemarahan naga emas. Lansuanyu memiliki nama untuk dirinya sendiri, yang disebut Shenlong Pei Usao Halo. Kekuatan Dewa Naga memiliki efek penekan pada ras lain, dan ketika aura Dewa Naga menyelimuti naga. Itu akan menghasilkan efek peningkatan paling orisinal. Peningkatan langsung adalah tingkat darah, namun, dia sebenarnya tidak tahu bahwa untuk naga tua di depannya, itu bahkan akan memiliki efek perpanjangan hidup karena peningkatan pembuluh darah. Ini juga alasan penting mengapa Hou Ding Song sekarang menatap, dia, dengan mata yang lebih lembut, lingkaran tujuh warna tiba-tiba terbuka, jelas lingkaran yang lebih besar dari sebelumnya, dalam lingkaran berwarna, tujuh pola naga menari samar, dan darah kaya dari Dewa Naga juga mekar, membuat tujuh elemen atribut utama di seluruh gudang seketika menjadi aktif. Dengan peningkatan armor naga yang baru saja dia peroleh, efek naga di lapangan lebih dari itu. Mandikan di lapangan, apakah itu Hou Ding Song atau Bai Siu Siu? Mereka jelas merasakan aliran darah mereka sendiri di bawah rangsangan. Oke. Hou Ding Song memuji, dan dengan lambayan tangan kanannya, sejumlah besar lunas terbang ke arah ini, dan dia mulai memilih di antara lunas ini, membuat seleksi dengan sangat serius. Dia bahkan lebih serius daripada saat dia membuat baju besi naga untuk Lan Suanyu sebelumnya, meskipun saya tidak tahu mengapa ini terjadi, Lan Suanyu dan Bai Siu Siu secara alami juga senang, yang berarti baju besi naga yang dibuat untuk Bai Siu Siu juga luar biasa, tidak peduli seberapa pintar Lan Suanyu, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Hou Ding Song benar-benar mencoba untuk mandi di auranya untuk sementara waktu. Ketika dia membantu Lan Suanyu menempa Dragon Armor sebelumnya, dia sudah mandi sebentar, dan pada saat itu dia merasa bahwa garis keturunannya telah mengalami sedikit perubahan dan promosi. Meskipun derajatnya tidak tinggi, manfaatnya nyata, tadinya saya akan mengorbankan sebagian diri, tapi sekarang sudah menjadi keuntungan. Tentu saja dia tidak menyesal mengatakan bahwa Anda menggunakan domain untuk membantu saya dalam kultivasi saya untuk jangka waktu tertentu, sehingga garis keturunan saya telah menyelesaikan transformasi ini. Bagaimanapun, dia setara dengan dua generasi lebih tinggi dari Lan Suanyu, dan dia bahkan lebih penting di antara klan naga, dan wajah ini sedikit tidak dapat dilakukan. Tetapi ketika Lan Suanyu menampilkan domain iluminasi universal Shenlong lagi, efeknya sebenarnya lebih baik dari sebelumnya, bahkan dengan keberadaan Hou Ding Song, dia tidak tahan, dan dia harus mendapatkan keuntungan ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tunda saja sebentar. Saat membuat armor naga lebih lambat, darahnya secara alami akan mendidih untuk sementara waktu di bawah pengaruh domain, dan transformasi akan lebih lengkap, dan bahkan evolusi ini akan selesai sepenuhnya. Meskipun evolusi secara keseluruhan tidak akan terlalu besar, waktu perpanjangan seumur hidup pasti akan lebih banyak, karenanya, saat ini ia telah memperoleh manfaat secara nyata, dan itu bukan manfaat yang kecil. Proses produksi selanjutnya juga melambat, tetapi bagaimanapun juga Hou Ding Song adalah Hou Ding Song. Manufaktur lambat memiliki keunggulan kelambatan, yang memungkinkan Lan Suanyu dan Bai Siu Siu untuk melihat dan merasakan dengan jelas seluruh proses pembuatan baju besi naga. Dalam proses ini, pembuatannya memang sangat rumit, dan setiap detail kecil terus diperbaiki, ini tidak sama dengan membuat baju besi naga untuk Lan Suanyu, armor naga Lan Suanyu membutuhkan tujuh jenis fusi atribut, dan beberapa di antaranya membutuhkan usahanya sendiri. Dan set baju besi naga Bai Siu Siu dibuat oleh naga tua ini sendiri dan dibuat untuknya setelah pertimbangan yang cermat. Ada tiga jenis lunas yang dipilih di bagian akhir. Satu adalah atribut S, yang lainnya adalah atribut gelap, dan yang lainnya adalah lunas khusus yang dilihat Lan Suanyu dan Bai Siu Siu untuk pertama kalinya. Lunas itu sendiri berwarna abu-abu, dan lunas abu-abu menunjukkan aura keputusasaan, yang bukan merupakan kemauan keras, tetapi apa yang dimiliki lunas itu sendiri, karena mereka khawatir mengganggu produksi Hou Ding Song, mereka berdua tidak bisa bertanya, mereka hanya menonton dengan rasa ingin tahu. Ketiga jenis lunas tersebut tidak dibagi menjadi berbagai potongan tulang, kali ini mereka disempurnakan secara menyeluruh oleh Hou Ding Song, dan ketiga lunas tersebut digabungkan. Menjadi satu dan kemudian dibentuk kembali. Tetapi pada langkah ini, Lan Suanyu kagum, itulah lunasnya. Dan pada pandangan pertama, itu adalah tingkat yang sangat tinggi, bahkan lunas tingkat Raja Naga, dapat melelehkan tingkat lunas ini, dan dapat diintegrasikan dengan sempurna, yang sudah memiliki kekuatan yang cukup menakutkan, belum lagi. Dalam proses fusi, Hou Ding Song masih menggambar beberapa dari perubahan ini. Lan Suanyu tidak bisa memahami hal-hal ini sedikit, dan samar-samar bisa merasakan bahwa itu adalah kesadaran ilahi yang besar yang mendamaikannya. Kekuatan orang ini benar-benar seperti jurang yang tak terduga, waktu pembuatannya dua kali lebih lama dari baju besi naga berwarna-warni Lan Suanyu sebelum akhirnya selesai. Satu set baju besi naga biru yang mempesona disajikan di depan Bai Siu Siu, di saat-saat terakhir ketika armor Shenlong selesai, tekanan yang muncul sebelumnya muncul kembali dalam sekejap, ini berarti artefak itu lahir. Dengan lambayan tangan besar Hou Ding Song, baju besi naga biru langit langsung jatuh ke Bai Siu Siu, meleleh ke tubuhnya sendiri. Tiba-tiba, Bai Siu Siu hanya merasakan hisapan dari armor naga, seolah-olah menyerap jiwanya sendiri, tetapi di saat berikutnya, dia merasa armor naga telah menjadi bagian dari tubuhnya. Jenis kesempurnaan seperti ini benar-benar membuatnya merasa tersublimasi, pergi, lewati perampokan. Yin Guang menggulung mereka berdua. Dan sementara cahaya dan bayangan berkedip, mereka mencapai langit di atas Sky Dragon City lagi. Naga tua itu sepertinya tidak memiliki beban psikologis untuk mengejutkan warga kota Tianlong dan menunjuk ke awan petir berwarna-warni yang mengembun di langit. Memberi isyarat kepada Bai Siu Siu untuk naik menyeberangi perampokan, dibandingkan dengan guntur yang dihadapi Lansuanyu sebelumnya, pada dasarnya sama, tetapi warnanya lebih lemah dan volumenya lebih kecil. Tapi memang berwarna-warni, tidak ada proses empat warna sama sekali, Bai Siu Siu berdiri, cahaya biru langit di tubuhnya meroket, dan saat berikutnya dia bermandikan petir berwarna-warni. Setelah berevolusi menjadi naga pemakan es biru langit. Basis kultivasinya dan tingkat garis keturunan semuanya telah membuat lompatan kualitatif, dan dia tidak akan lagi sesakit yang dia lakukan saat melintasi kesengsaraan. Bab 1459 Armor Naga Biru Langit, Lansuanyu dengan hati-hati merasakan keadaan fisik Bai Siu Siu dengan pengetahuan spiritualnya, dan mau tidak mau bertanya kepada naga tua di sampingnya, Senior, kamu baru saja menggunakan tiga jenis lunas untuk membuat baju besi naga untuk Siu Siu. Di antara mereka, yang hitam harus menjadi lunas dengan atribut gelap, dan yang biru dengan atribut es. Apa atribut lunas abu-abu? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Hou Dingzong sedikit tersenyum dan berkata, Siu Siu menjadi dewa. Pada saat itu, garis keturunan mengalami metamorfosis, dan seharusnya dipengaruhi oleh kekuatan eksternal, mengakibatkan sublimasi evolusionar. Ini sangat jarang di antara naga kita. Tetapi tidak jarang. Dan sublimasi ini juga merupakan mutasi, yang membuatnya bakat garis keturunannya telah menjadi unik. Jika saya tidak salah, perubahan ini karena bantuan Anda. Benar. Lan Suanyu mengangguk sedikit dan berkata, Ya, dia telah berlatih dengan saya, garis keturunan saya. Ini membantu kultifasinya. Mata Hou Dingzong bersinar dengan rasa iri yang tak terlihat, dan melanjutkan, Jadi, dalam bakat garis keturunannya, tidak hanya atribut es dan atribut gelap, tetapi keduanya menyublim. Selesai, ia juga memiliki atribut melahap yang sangat kuat. Melalui menelan dan mengubah, Anda dapat melakukan banyak hal. Oleh karena itu, ketika saya membuatkan baju besi naga untuknya, saya menambahkan atribut khusus untuk membuat baju besi naga tampak mirip dengannya. Evolusi diri semacam ini. Tulang naga abu-abu, saya menyebutnya naga hantu, atau naga undeat. Naga jenis ini sangat langka. Saya tidak tahu apakah itu pengkhianat naga, atau mayat hidup yang menjaga naga. Di seluruh dunia naga, hanya ada satu lunas abu-abu yang rusak. Ia memiliki aura kematian. Sangat spesial. Perpaduan antara kematian dan kegelapan, ditambah dengan harmoni atribut es. Secara alami, siu-siu lahir. Set baju besi naga ini. Mata lansuanyu menunjukkan ekspresi terkejut, maksudmu ketika siu-siu berevolusi menjadi dewa sebelumnya, itu karena atributnya sendiri yang memiliki lebih banyak nafas kematian. Jadi dia memiliki semacam itu. Berkembang, Hou Dingzong berkata, mutasi garis keturunan sangat jarang, dan hampir semua mutasi garis darah berbeda, dan semua atribut mutasi itu normal. Ketika saya pertama kali merasakannya, saya merasakan ini. Sekarang tampaknya saya perasaan itu sepenuhnya benar. Set baju besi naganya sangat cocok untuknya. Sangat bagus. Itu juga memenuhi syarat untuk menjadi nagamu. Lagi pula, atributmu unik. Terima kasih, senior, atas pencapaianmu. Lan Suanyu Tulus, Hou Dingzong melambaikan tangannya dan berkata, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya, tidak apa-apa. Saya dapat mengambil alih sisa hutang Anda. Namun, kamar dagang umum Tianlong ini adalah milik bersama dari Kelantianlong. Saya tidak sendiri. Itu dapat ditentukan dalam satu kata. Domain Anda sangat bagus, dan memiliki efek stimulasi darah yang sangat baik untuk ras naga kita. Saya akan menemukan beberapa suku nanti, dan Anda dapat menggunakan darah Anda untuk membantu mereka berkultivasi untuk jangka waktu tertentu. Bagaimana menurutmu? Lan Suanyu bergerak dalam hatinya dan tersenyum dan berkata, semuanya tergantung pada pendahulunya. Pada titik ini, dia menghela nafas pelan dan berkata, aku tidak menyangka biaya dragon armor akan begitu besar. Ambillah hari ini. Koin kristal naga langit yang datang kepadaku semuanya diberikan kepadaku oleh Kaisar Kota Hongliong. Aku berkata bahwa aku telah melakukan yang terbaik. Jika aku benar-benar berhutang banyak padamu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana mengembalikannya. Kupikir akan ada sedikit kelebihan. Aku akan membawanya ke pelelanganku dan naga kita nanti. Aku seharusnya tidak perlu pergi lagi sekarang. Saudari kita sendirian, jadi terima kasih untuk kali ini. Sambil berbicara, Lan Suanyu membungkuk pada Hou Dingzong lagi. Salud, apakah kamu akan berpartisipasi dalam pelelangan? Apakah kamu punya tujuan? Hou Dingzong memandang gadis yang sopan dan cantik itu, matanya sedikit berubah, mengapa dia memaafkan Lan Suanyu semua utangnya? Tentu saja, dia merasa bahwa dia mengambil keuntungan. Dan masih ada beberapa naga tua dalam situasinya. Jika semua orang bisa hidup lebih lama, mungkin mereka benar-benar bisa menunggu sampai hari ketika alam dewa dibangun. Hal yang paling penting adalah dia sekarang sangat yakin bahwa mungkin lebih dapat diandalkan untuk mencapai ini dilan daripada di kursi pertama naga. Jika Anda dapat mencapai alam dewa di masa depan, selama Anda menunggu naga tua untuk memiliki posisi Tuhan, Anda dapat hidup selamanya, dan Anda tidak perlu khawatir tentang umur. Dan yang ada di hadapanku saat itu adalah Raja Alam Dewa. Sekarang ketika dia sudah besar, dia tidak memiliki hubungan yang baik. Kapan dia akan melakukannya? Bahkan jika alam dewa tidak dapat dibangun, mereka tidak menderita kerugian tambahan. Sebaliknya, masa hidup mereka dapat ditingkatkan. Selalu baik untuk hidup beberapa tahun lagi. Ini juga baik bagi keturunan Anda untuk berteman dengannya, dapat dikatakan bahwa dia puas dengan tes lansuanyu sebelumnya dan tidak bisa lagi puas. Mendengar itu fiktif, melihat adalah percaya, dia secara pribadi merasakan misteri domain lansuanyu, serta kinerja lansuanyu dalam seluruh proses pembuatan baju besi naga, yang telah sepenuhnya menunjukkan bakat, dia. Ini sama sekali bukan yang bisa dimiliki naga biasa, saya menyelamatkan lansuanyu lebih dari 200 hari koin kristal naga. Ini jelas masalah besar. Hanya statusnya yang dapat melakukan ini. Selain itu, dia memiliki tabungan ribuan tahun. Ini pasti astronomi. Digital, aku tidak punya tujuan. Hanya saja perang kita dengan Jimson Ream sepertinya tidak akan dimulai kapan saja. Saya juga ingin membuat beberapa persiapan. Jika Anda memiliki sesuatu yang cocok, persiapkan. Juga akan ada lebih banyak peluang untuk bertahan hidup, lansuanyu berkata dengan hormat, Uem, haruskah saya pergi ke pelelangan atau haruskah saya pergi ke pelelangan? Ada hal-hal bagus yang layak dibeli. Itu saja, saya akan menemani Anda di sana ketika saatnya tiba. Jika ada yang cocok, itu tergantung situasinya. Kata lolong dengan ambigu, oke, terima kasih senior. Lansuanyu tidak banyak bicara, perhatiannya beralih ke bayi siu-siu di tengah-tengah terbang di udara. Tapi saat ini, hatinya penuh dengan kegembiraan. Dari pertunjukan sebelumnya di Ho Uding, dia sudah mengerti tujuan dan perubahan dari naga tua ini, dia sedikit skeptis ketika dia membuat baju besi perang untuk bayi siu-siu sebelumnya. Bagaimana bisa kecepatan pembuatannya begitu lambat? Ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Masuk akal jika dia membuat baju besi perang untuk dirinya sendiri. Kesulitannya pasti lebih besar, dan melalui percakapan barusan, ketika Ho Uding Song mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa dia akan memaafkannya, tetapi memintanya untuk membantu bidang lain dalam kultivasinya, hati Lansuanyu tiba-tiba menjadi jelas. Alam bersinar Shenlong miliknya yang telah banyak membantu naga tua ini. Membuatnya sangat murah hati. Alasan lainnya adalah dia optimis tentang dirinya sendiri, bahkan lebih baik daripada ksatria naga Dauning. Song Sichang lebih optimis tentang dirinya sendiri, bahkan jika status orang ini tidak sebanding dengan kursi pertama naga langit, itu tidak akan pernah kalah dengan kursi kedua naga langit. Terlebih lagi, dia sendiri adalah guru Song Sichang. Naga tua yang dia usulkan untuk membantunya dalam kultivasinya, meskipun budidayanya tidak sebaik dirinya, pasti sudah pensiun dari ksatria naga. Jika Anda dapat memenangkan dukungan dari naga tua ini, itu pasti akan menjadi keuntungan besar. Terlebih lagi, naga tua itu memiliki uang tua. Tingkat kekayaan mereka pasti akan melebihi imajinasi mereka. Jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, kapan mereka akan mendapatkan keuntungan? Namun, dia pasti tidak akan mengatakan ini secara langsung. Dia hanya mengungkapkan rasa hormat dan kerjasamanya. Dan secara samar-samar menyebutkan bahwa dia ingin berpartisipasi dalam pelelangan dan mendapatkan sesuatu untuk melindungi dirinya sendiri dalam perang. Jika Lao Long ingin berbuat baik pada dirinya sendiri, dia secara alami tidak akan berdiam diri. Tapi yang ini jelas juga sedang menonton, Jiang adalah Lao Lao, dan Hou Ding Song tidak langsung setuju dengannya. Tapi mengklik sampai cukup sudah cukup. Naga tua lainnya belum terlambat untuk mencari teman saat mereka membantu mereka dalam budidaya. Yang terpenting adalah bekerja keras untuk mendapatkan dukungan dari naga yang sekarat ini. Bab 1460 dapat mengisi daya, Lan Suanyu telah melakukan analisis yang sangat mendalam dalam percakapan sebelumnya dengan Song Sichang dan Luo Lan. Dari apa yang dikatakan Luo Lan di awal, itu membuatnya mengerti. Di antara para naga, mereka yang lebih cenderung untuk menghidupi diri sendiri adalah para ksatria naga yang lebih muda, yang memiliki banyak waktu untuk menunggu. Selama mereka terus menunjukkan bakat yang cukup, dukungan mereka tidak akan berubah. Yang lain lebih canggung dalam usia. Misalnya, masih ada rentang hidup beberapa ratus tahun. Bagaimanapun, Tianlong pertama sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super. Dan telah bekerja keras ke arah itu, dan dia baru saja menjadi dewa. Tentu saja, hanya setelah menjadi dewa dia memenuhi syarat untuk menarik perhatian para ksatria naga. Oleh karena itu, sebagian dari mereka sedang berayun, dan sebagian lagi menopang kursi pertama naga. Dalam 10 tahun, selama seseorang dapat mencapai level dewa super dan benar-benar menjadi seorang ksatria naga, banyak dari mereka akan memilih untuk menghidupi diri mereka sendiri, hanya saja saya tidak tahu sikap spesifik dari Tianlong pertama, dia adalah satu-satunya yang tidak bisa dilihat Lan Suanyu. Dan naga tua seperti Hou Dingzong jelas merupakan pembangkit tenaga listrik teratas di antara naga. Tetapi masa hidup mereka pasti akan lebih pendek, 100 tahun, bahkan mungkin selama beberapa dekade. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa menunggu paling lama. Faktanya, mereka tidak peduli siapa yang mereka dukung, siapapun yang lebih mungkin berhasil akan mendukung siapapun. Dari penampilan Hou Dingzong barusan, terlihat bahwa dia sangat puas dengan dirinya sendiri. Selain itu, seharusnya mendapatkan manfaat dari alam dewa dan naganya sendiri untuk naga tua ini, meningkatkan tingkat kultivasi mereka belum tentu menguntungkan dan manfaatnya menjadi sangat jelas. Setelah menganalisis dalam pikirannya, Lan Suanyu tidak takut naga tua ini tidak akan ditangkap. Jika mereka dapat memperpanjang hidup mereka dengan bantuan mereka sendiri. Bahkan jika mereka menjadi lawan dari Tianlong di masa depan, mereka setidaknya akan tetap netral dan bahkan menghidupi diri sendiri. Kesengsaraan Bai Xiu Xiu berangsur-angsur akan segera berakhir, meskipun cahaya di tubuhnya telah menjadi sedikit redup, raut matanya masih bersinar. Saat petir berangsur-angsur melemah dan menghilang. Guntur terakhir menimpa Bai Xiu Xiu, membuat tubuhnya gemetar, tetapi dia akhirnya melawan. Cahaya listrik di sekitar tubuhnya secara bertahap berubah menjadi biru langit dan diserap oleh armor naga di tubuhnya. Ini perlahan jatuh dari langit. Lan Suanyu buru-buru melompat, lingkaran cahaya warna-warni menyelimuti Bai Xiu Xiu, mengandalkan energi dewa naganya untuk membantu Bai Xiu Xiu memulihkan energi darahnya. Bai Xiu Xiu mengangguk padanya dengan kegembiraan di matanya, sudah selesai. Ini sangat bagus, ya. Lan Suanyu tidak bisa menahan senyum. Keuntungan hari ini benar-benar jauh lebih besar dari yang diharapkan, meskipun semua Tianlong telah dibayar. Koin kristal, tetapi itu pasti sepadan. Ini adalah dua artefak. Seperti yang dikatakan Hou Ding Zhong, hanya ada satu kerangka naga mayat hidup. Tulang abu-abu yang dia keluarkan sebelumnya sudah habis. Akan sulit untuk membuat satu set baju besi naga tingkat artefak. Belum lagi set tubuh Lan Suanyu ini, benar-benar unik, dan bahkan tidak bisa ditiru, melihat kedua pria itu turun dari langit, Hou Ding Zhong melambaikan tangannya yang besar. Cahaya perak menyapu, dan ketiga sosok itu menghilang lagi dan kembali ke gudang. Terima kasih, senior atas pencapaianmu. Kembali ke gudang, Lan Suanyu membawa Bai Siu-Siu, dan keduanya membungkuk lagi pada Hou Ding Zhong. Ya, pada usia kita, etiket tidaklah begitu penting. Sejujurnya, aku sangat menderita hari ini. Hou Ding Zhong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil tersenyum, masih menunjukkan ekspresi tertekan, tapi emosi lebih rileks daripada saat pertama kali datang, entah seberapa banyak, Lan Suanyu tersenyum dan berkata, bukankah begitu? Aku merasa tertekan. Kamu telah menggunakan semua hal baik untuk kami. Tetapi proses pembuatan baju besi naga hari ini benar-benar membuat kami takjub. Itu memang naga nomor satu di klan naga kami. Grandmaster. Tidak ada yang akan menyukai sanjungan, terutama keberadaan garis keturunan Lan Suanyu di antara para naga, konsep supremasi garis keturunan terus berlanjut hingga hari ini. Kata-katanya juga membuat Hou Ding Zhong merasa sangat bahagia, mata Old Long berpaling, dan hatinya muncul di benaknya, ngomong-ngomong, meski kali ini aku kalah banyak. Tapi itu bukan tanpa keuntungan. Setelah kamu kembali, kamu bisa bertemu Zhong Xi Chang, kali ini dia mengundangku keluar. Khususnya untuk membuatkan baju besi naga untukmu, kalau tidak aku masih mundur. Agar aku membuatnya untukmu, dia memberiku banyak pedang tianyang. Aku yang tertua di antara naga kami. Itu salah satu dari sedikit. Dan saya sudah hidup dalam beberapa tahun. Kali ini saya keluar, satu untuk memeriksanya, memeriksa apakah Anda memiliki potensi untuk didukung, dan mari gunakan sisa panas Anda. Dia mengatakan tentang atribut Anda. Saya juga senang dengan perburuan, ingin melihat apakah saya memiliki kemampuan untuk membuat baju besi naga dengan tujuh atribut. Saya tidak menyangka bahwa tidak hanya itu berhasil, efeknya bahkan lebih baik dari yang saya kira. Selain itu, bakat Anda tidak hanya memungkinkan saya kepuasan bahkan di luar imajinasi saya. Dari sudut pandang ini, visi Zhong Xi Chang cukup baik. Mendengar apresiasi tak terselubung Hou Ding, Lan Suanyu tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Bukankah dia takut ditipu dengan melihat bahwa dia telah mendapatkan banyak manfaat darinya? Hou Ding Zhong melanjutkan, apalagi bagi saya, pengalaman hari ini memang terbilang ajaib. Jika bisa beberapa tahun lebih awal, sebenarnya akan memberi saya manfaat yang lebih besar. Saya tidak menyembunyikannya dari Anda. Bidang biru memiliki efek merangsang darah ras naga kita, dan itu akan menjadi peningkatan yang cukup besar. Ini benar apakah itu selama pertempuran atau selama proses pelatihan. Manfaat yang paling nyata adalah siu-siu. Tanpa Lan, siu-siu, Anda tidak dapat mengubah garis keturunan Anda ke tingkat ini. Terus terang, saya memiliki sesuatu yang membuat Anda iri. Sayang sekali saya tidak bertemu pasangan seperti Lan saat itu. Tapi meski begitu, saya telah memperoleh banyak manfaat. Darah saya telah memadat selama bertahun-tahun. Di bawah rangsangan bidang Anda, telah terjadi transformasi. Meskipun transformasi ini tidak memungkinkan saya untuk melangkah lebih jauh, penuaan tubuh tidak memungkinkan saya untuk disengaja. Tapi biarkan aku hidup puluhan tahun, itu masih mungkin. Inilah mengapa saya ingin memaafkan Anda sisa hutang. Mendengarkan naga tua ini berbicara terus terang, Lan Suanyu sedikit kecewa di dalam hatinya. Orang-orang telah mengatakan dengan sangat jelas, bagaimana saya bisa memanfaatkannya nanti. Ini untuk menunjukkan bahwa memaafkan diri sendiri dari hutang sama dengan keuntungan ini. Sungguh sebuah hadiah. Namun, Hou Dingzong tiba-tiba tertawa, tentu saja, saya tidak bisa mendapatkan keuntungan ini sendirian. Ini sangat membantu seluruh klan naga kita. Namun, jika Anda ingin mendapatkan keuntungan seperti itu, secara alami tidak pantas untuk tidak membayar harga apapun. Ini tidak adil bagimu. Jadi, Lan, izinkan aku memberimu ide. Kamu bisa menggunakan ladangmu untuk membantu orang-orang kami berkultivasi, tapi kamu bisa meminta bayaran? Hah. Mendengar orang tua ini kata-kata Long, meskipun Lan Suanyu memiliki perhitungan di dalam hatinya, dia tidak dapat menahan keterkejutannya, yang ini terlalu sederhana dan lugas. Itu tidak baik, senior. Semuanya klan yang sama. Bagaimana saya bisa? Lan Suanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, baik siu-siu, yang ada di sampingnya, hanya memutar matanya ke dalam hatinya. Bagaimana bisa Anda ingin menjadi orang baik? Hidup telah dimulai kembali seperti sebuah drama. Dialah yang paling mengenal Lan Suanyu, dan pria saat ini pasti bahagia, Hou Dingzhong tersenyum dan berkata, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Anda dapat memperoleh keuntungan dari pembayaran. Tidak seorang pun seharusnya mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan sia-sia. Kemampuan Anda untuk membantu dalam kultivasi sangat jelas, dan itu baik untuk naga di tingkat manapun, tetapi ini juga konsumsi darah Anda sendiri. Konsumsi seperti itu bukan beban bagi Anda? Apakah tidak menyediakan tenaga-naga Anda? Oleh karena itu, pengisian yang sesuai harus dilakukan secara alami. Terima kasih telah menonton!